Iya kan TNI-nya masyarakatnya seribu, ya kita keluarkan seribu, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat di-pitting aja satu-satu. Tahu di-pitting? Nah itu di-pitting aja satu-satu. Pernyataan Panglima TNI Yudha Margono yang memerintahkan anggotanya memiting rakyat Rempang Galang Batam menuhai kontroversi. Hal ini menyusul adanya bentrokan antara aparat dan warga saat demonstrasi terkait proyek strategis nasional Rempang Ecositi. Pernyataan Panglima TNI tersebut juga dikomentari oleh Panglima Sekudayak Panglima Pajaji yang dikenal dengan nama Agustinus Luki. Yang lantang menyuarakan solidaritasnya untuk masyarakat Rempang Batam. Yang tampak geram melihat bentrokan yang terjadi di Batam. Bahkan saking berangnya, Panglima Pajaji siap mengerahkan pasukannya demi membela masyarakat agar untuk Kepulauan Rempang. Sebab itu, ia merasa senasib dengan masyarakat Rempang. Hal itu diungkapkan dalam unggahannya di akun Facebook Panglima Pajaji SKW. Panglima Pajaji lalu memberi pesan ke aparat bahwa mereka terlahir dari masyarakat dan dibesarkan oleh masyarakat. Yang menyatanya, tindakan aparat justru menyakiti masyarakat. Ya, saya tahu kalian menjalankan tugas. Tapi yang kalian lawan itu adalah rakyat dan masyarakat kita yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masyarakat Rempang dan warga dan saudara-saudara saya yang ada di sana. Itu sudah sekian puluh tahun mendiami dan bakar ratusan tahun mendiami kampung halaman mereka. Panglima Pajaji memahami bahwa aparat hanya menjalankan tugas. Pajaji lantas menyampaikan pesan ke masyarakat Rempang agar terus berjuang dan ia berjanji untuk membantunya. Sebelumnya, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang memerintahkan anggotanya memiting rakyat Rempang di media sosial viral. Video yang diunggah oleh Tribun Network lewat kanal YouTube-youtube pun diunggah ulang oleh masyarakat di sejumlah platform media sosial. Pernyataan itu pun menuai kritik keras dan tanda tanya besar. Sebab dalam instruksinya, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memerintahkan akan menerjunkan anggota TNI di Pulau Rempang. Laksamana Yudho Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Video pernyataan TNI Laksamana TNI Yudho Margono itu satu diantaranya diunggah oleh akun Epianniarsim pada Jumat 15 September. Dalam tayangan berikutnya, Laksamana Yudho Margono menilai langkah tersebut mampu mengatasi sikap anarkis rakyat Rempang yang melakukan perlawanan. Dirinya pun menegaskan anggota TNI yang diterjunkan ke Pulau Rempang harus dilengkapi dengan perlengkapan anti-huruhara. Yudho Margono memerintahkan Kepala Badan Perbekalan Tentara Nasional untuk mempersiapkan perlengkapan anti-huruhara. Tujuannya agar anggotanya tidak menjadi sesara nempuk serangan rakyat Rempang saat terjadi kerusuhan. Tapi tentang hak adat, tentang hak wilayat, tentang hak di atas tanah, tentang hak tanam tumbuh, tentang hak-hak masyarakat yang ada di setiap daerah negara kesetuan Republik Indonesia ini, itu jelas menerangkan bahwa pihak perusahaan dilarang keras menggarap lahan produktif masyarakat. Dan termasuk hutan lindung, hutan adat, tembawang tua, tempat-tempat situs sejarah, tempat-tempat yang menjadi lahan pertanian perkebunan masyarakat, itu dilarang oleh pemerintah bahwa pihak perusahaan itu tidak diizinkan. Apalagi yang terjadi di sekarang, di rempang itu, bukan lagi menggarap semua daerah yang ada lahan produktif masyarakat, kampung halaman masyarakat, itu 100 persen sudah dihagiukan mereka, sudah dipatok mereka. Bayangkan, kalian masih mau dijajah, kalian masih mau dijarah, kalian masih mau ditindas, wahai saudaraku, masyarakatku yang ada di rempang, saudara saudaraku yang ada di sana, ingat, Indonesia sudah merdeka, tetapi kita masyarakat yang kecil masih tertindas dan belum berdeka. Dan berkaitan dengan persyarakatan MUU-MUU perusahaan itu, itu sudah berubah, berubah menjadi mau, yang artinya mau menjajah masyarakatnya. Terima kasih telah menonton!